Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 6 November 2023 ini Kang Arief baru selesai check-in, kena extra baggage karena bawa toolbox sama peralatan ya, iya kan berat ya. Kita dapet bagasi itu 20 kg jatahnya, tapi kalau lebih dari itu kebijakan dari Emas Kapai, kita dikenain lagi biaya, 1 kg-nya 100 ribu lah kurang lebih, 109 ribu ya, jadi tadi kenanya extra baggage-nya 2 kg ya, sebetulnya kalau perjalanan kan bareng saya bisa sharing baggage, cuma kebetulan tas saya juga pas betul 20 kg, jadi nggak bisa dipakai yang kekurangannya itu, jadi ya nggak apa-apa nanti diganti, diminta pergantian dengan kuitansi ke kantor, kita cek-innya sudah selesai, sekarang kita menuju ke area lounge pun ini, get berapa kita? D3. D3 ya? Oh D3 jalan 15-an menit, ini di terminal 2, suasana di jam batas troli sampai sini, kita ini sudah jam 11-an ya, hampir jam 12, nanti terbangnya jam 1.30 dari Jakarta menuju Manado, Sulawesi Utara. Suasana kalau ke Indonesia Timur itu, makin pagi makin ramai dia, karena orang kan ngejar sampai di tujuan pagi ya, ini suasana di terminal 2 setelah kita cek-in, masih dengan ornamen yang masih otentik, dengan desain daripada budaya, yang dulu ini didesainnya oleh engineer-engine arsitek dari Perancis, saya sekitar 15 tahun yang lalu lah, kantornya di daerah sini, di bawah, di April, tapi sekarang sudah masih di wilayah bandara Soekarno-Hatta, tapi di Cengkarang Heliput. Sebagian jam operasional toko biasanya mengikuti jam normal ya, sampai jam 8, jam 9, ada yang tutup. Tapi karena ini operasional bandaranya 24 jam, jadi ada yang 24 jam juga. Keren-keren, keren. Sebelah kanan itu Blue Sky, Blue Sky itu Premier Lounge, jadi kalau yang mau santai-santai, menikmati masih cukup waktu, mampir ke lounge. Bayar, bayar tapi kan nggak apa-apa, bisa pakai kartu kredit kok, bisa pakai poin dari kartu kredit. Tapi kita lebih, kita nggak ke lounge, karena kita pengen menikmati suasana, tempat, sambil cari-cari minuman anget.